Terima kasih. Ya tapi ya aku, berasa aku ya, Inyong itu tiba-tiba ada di TV gitu. Oh tiba-tiba ya? Tiba-tiba, awalnya saya bukan di TV kayaknya. Apa? Di korang. Oh korang. Ditangkap. Oh entah ditangkap. Ya aku dong yang orange. Oh kalau ini kayaknya yang mau nganterpaket sih. Aku pengen tau yang Inyong pertama masuk TV. Ini masuk TVnya tahun berapa? 2023. Jadi tahun ini? Iya tahun ini, belum lama. Paling Januari atau Februari gitu. Pertama kali tampil TVnya apa programnya? Laporpa. Ini Laporpa? Laporpa. Itu pertama kali? Pertama kali ya. AIB. Terus baru BTS terang tujuh. Terus baru lagi kayak anak sekolah. Laporpa. Jadi benar-benar ini 2023 yang awal ya? Iya awal-awal. Awal-awal. Yang tiba-tiba diundang Laporpa itu kenapa? Ini kan bikin konten kan? Di Tiktok? Di Tiktok sama Instagram. Terus masuklah di Laporpa. Diundang. Oh gitu. Emang gimana yang perasaan yang pertama kali? Tapi waktu itu yang cuma bikin kontennya isang-isang doang kan? Bukan pengen jadi artis. Kan saya bikin konten dari 2017 ya kan? Tapi nggak viral-viral. 6 tahun lalu ya? 6 tahun lalu. Jadi bikin konten tuh ambisinya gede waktu dulu. Ambisi kayak pengen terkenalnya tuh gede banget. Ternyata kontennya nggak naik-naik gitu. Kontennya pun nggak bagus gitu. Jadi 2017 yang mulai bikin konten itu untuk mau jadi terkenal. Mau jadi artis. Mau tampil TV gitu. Tapi ternyata nggak terkenal-terkenal. Kayaknya udah nggak usah ngarepin jadi artis gimana. Bikin aja. Ternyata malah itu yang bikin kebanggaan. Oh iya iya iya. Karena mungkin lebih tulus kita kejalannya kan? Jadi sebenarnya ini ya? Gara-gara video ini-ini gitu ada kan? Ada satu video yang bikin viral banget gitu. Itu sebenarnya nggak terlalu semangat gitu? Iya, nggak terlalu semangat. Kita juga nggak yakin kalo di TikTok tuh bakalan FBF gitu. Nggak yakin. Jadi malah 2017 nggak laku. Waktu nggak laku itu lebih semangat gitu? Semangat. Jadi apa aja kita beli kayak HP jelek tuh kayaknya pengen HP cakep gitu. Terus pengen audionya yang bagus. Terus udah beli kayak gitu tuh kagak viral-viral. Pas cuma pake HP, ditaruh gitu, dikaling cek, ditatangin. Eh malah viral. Oh gitu. Ternyata tuh kalo berkesemian itu yang penting tulus ternyata. Karena kita jalaninnya bodo amat gitu kan? Iya iya. Seneng dulu gitu. Aku juga awalnya gitu. Iya kan? Aku juga waktu 2 aku masih udah lama ya? 2016. Aku bikin video di Youtube. Tidak apa-apa lagu aku. Iya. Itu bener iseng-iseng doang. Iseng doang kan? Ya sebenarnya ini aku ketemu sama orang bikin lagu. Orang bisa bikin lagu. Produser lagu. Produser lagu. Orang Jepannya. Produser musik. Kenal bikin lagu dong gitu kan? Awalnya yang kayak basah-basi. Karena dia bisa bikin lagu kan? Terus ternyata dia ya boleh. Yuk jadi kali ini jam segini datang ke hotel aku ya. Oh dipanggil. Terus yang aku kaget kan. Gak lain aku pengen lawak. Masa bikin lagu gimana gitu kan? Ya udah yang bikin lagu. Yang DM bisa bikin lagu. Jadi dan gratis. Oh di gratis? Iya gratis. Jadi ya udah. Ya bikin aja. Bikin. Terus bikin lagunya doang. Jadi liriknya belum ada. Oh lirik belum. Nada doang gitu kan? Iya nada doang. Jadi aku selama satu. Setelah bikin. Selama satu bulan gak ngapa-ngapain. Terus yang setelah satu bulan. Ya harus bikin ya. Ya karena di bikin. Ya gini aja. Bikin lagu. Uprobe Youtube. Untuk dia. Untuk kasih lihat. Udah hasilnya. Kasih lihat hasilnya gitu. Ya akhirnya itu nih film gitu. Jadi emang. Kita gak. Gak nyangka gitu ya? Iya gak nyangka. Emang waktu itu juga. Aku pakai HP. Terus yang gak ada kameramennya kan. HPnya taruh di bawah. Terus. Yang aku tidak apa-apa. Di depan monas juga. Taruh di bawah. Jadi anggurnya dari bawah ke atas gitu. Terus ada orangnya lewat. Terus kayak. Kayak lihat orang gila gitu. Gak baik. Gak tau ya. Orang Jepang yang bertiga nya ya tidak. Gitu kan. Gila-gila. Gila. Ya akhirnya bilang. Jadi habis itu. Aku mau bikin lagu Dandut. Tidak tau ya. Belum. Belum tau. Ya lumayan pakai duit. Oh kalau gitu. Terus. Hasilnya. Hasilnya. Ini. Jadi tidak apa-apa itu sampai setelah. 19 juta. Yang nonton. Viewernya. Di Youtube 19 juta loh. Iya. Banyak kan. Terus setelah itu. Bikin lagu Dandut. 50 ribu. Bener kan. Ternyata yang kita usahain. Iya. Kalau pakai duit banyak. Malah gak terung gitu. Viewernya banyak gitu. Iya bener. Karena iya ambisi kita udah terlalu gede. Terus kita kayak berharap. Kita udah ngeluarin modal banyak. Terus berharapnya viral. Biar duit kita kembali gitu kan. Ternyata malah enggak Ken. Terus yang nyangka gak? Yang sekarang sampai sekarang. Kalau nyangka mah enggak Ken. Tapi kalau kepengenan ada dulu. Maksudnya. Bebayang gitu kan. Kadang bluetooth nih. Saya kalau tidur malem misalnya. Bluetooth saya bukan pengen jadi pelawa. Pengennya jadi penyanyi. Misalnya lagi lagu apa nih. Lagi Elvira. Entah Noah apa apa. Kita dengerin pakai chat. Mau tidur. Kita ngayal tuh vokalisa saya. Bluetooth berayal gitu Ken. Dengerin misalnya live-nya Noah gitu kan. Dia nyanyi di panggung. Kemarin kesampian dong di Solo. Oh iya. Aku juga ikut. Ternyata itu semua berawal dari mimpi. Bener. Hahahaha. Ya kan kita mengayal. Terus yang gimana? Yang berasal ini kan. Katanya. Ini nyanyi kan? Iya. Nyanyi di panggung sama Umi. Sama Umi juga ada. Gimana yang penontonnya? Alhamdulillah responnya bagus. Wow. Ya kan. Alhamdulillah. Apa cita-cita Inyo nya ada kan? Kira-kira berapa persen udah mencapai cita-cita Inyo nya? Paling baru 10%. Hah? Banyak cita-cita saya Ken. Seperti persen itu udah tampil TV. Iya. Udah penyapulau ulang. Udah nominasi. Iya. Pengen itu kan 100% kan. Karena cita-cita banyak. Pengen bagian orang tua. Itu kan cita-cita. Terus ngebantu saudara. Itu kan cita-cita banyak sebenernya. Emang saudara berapa? Saudara kandungan 4. Cuman kan saudara yang bukan... Kandung maksudnya saudara dari ibu dan gapanya semua gitu. Cita-cita banyak Ken. Nikah belum. Oh nikah belum. Tapi ada rencana cita-cita. Ada dong. Rencana nikah. Aduh lah. Rencana nikah mah ada. Kapan? Nggak ada target tapi saya. Rencana saya kalau nikah tuh kalau udah punya cita. Kita udah cukur nih tabungan. Jadi kalau besok udah cukup? Besok jadi. Bener. Iya dong. Ya kita mikiran kita itu kalau udah menikah. Ya pasti dapat rezekinya tambah lagi gitu kan. Tapi seenggaknya kita harus punya tabungan Ken. Jangan cuma kita berangan-angan. Ah orang bilang kalau udah nikah rezekinya pasti ada. Iya bener. Cuman kan takeran rezeki orang beda-beda. Kita juga nggak tahu kebutuhan kita merezeki kita banyak yang mana. Iya betul. Karena manusia susah yang namanya bersyukur. Tapi ya kalau aku ya. Iya. Aku masuk ke dunia internet meter 2008 ya. 2008. 2008. Aku sampai 2015 di Jepang nggak laku. Terus 2015 datang ke sini. Aku bisa dapat duit 2019. Baru nih. Baru. Tapi dari aku dapat 2019 langsung mulai Covid. Oh. Jadi yang cuma dapatnya berapa bulan doang. Terus mulai Covid. Habis Covid ya mau naik lagi gitu kan. Iya. Jadi aku belum pernah orang kaya gitu. Sebelum jadi artis ya. Kalau jadi artis. Yang kalau main ke mall. Belanja bebas. Ya makannya bebas gitu kan. Aku pengen tas ini deh. Ya beli aja. Nggak lihat harga. Gitu. Yang cita-citanya gitu. Tapi yang keberung pernah berasa kayak gitu. Oblong kesampian. Keberung. Contoh ya. Tas 30 juta. Oh enggak sih. Enggak sih. Enggak sih. Tapi beneran pengen banget. Enggak pernah sih menyokomen gitu. Tas 30 juta. Duit di dompek 15 ribu. Cocok nggak dipakai? Tapi emang enggak pengen? Enggak pengen sih. Kayak kaos ini keren banget. Saya malah pengen tuh hidup begini kan. Kemana-mana pake kolor. Kaos oblong. Tapi rumah gede. Oh iya. Istri gede. Iya kan. Kalau istri kecil. Gak bisa loh. Gak bisa apaan. Macam bawa-bawa istri begini-gini. Harus digandeng kan. Harus gede istri itu. Kalau misalnya udah cukup nih. Udah cukup duit. Udah cukup duit. Saya tuh. Saya gak pengen sih. Yang maksudnya kalau buat yang style gitu ya. Saya tuh. Bukan bagus yang saya beli tuh. Yang nyaman kalau saya. Jadi kalau nanti artis-artis itu. Mobilannya keleng gitu kan. Gak pengen. Misalnya lambo. Pelali gitu. Di posisi begini. Belum mau saya. Nanti. Nanti. Gak tau kalau ntar mah. Masa saya punya Lamborghini. Rumah kontrak tidur di Lamborghini. Ya tapi di Jepang ada banyak tau. Ya di Jepang. Di Indonesia. Orang liat ya. Ini orang yang punya mobil atau emang mau nyolong tapi gak bisa nyalain. Ini yang mau pakai duitnya apa? Rumahnya doang? Buat yang berguna. Misalnya rumah. Terus buat resepsi nikah. Misalnya gitu. Terus ntar udah nikah pasti punya anak. Anak butuh susu. Butuh pakaian. Butuh sekolah. Iya. Itu jadi. Jadi emang ini untuk anak nabung sekarang. Iya dong. Karena kita gak tau kerja kayak gini tuh gak tau. Kayaknya sampe kapan. Oh iya betul. Ya kan kalau kita gak ada usaha lain dari ini. Ya udah salah satunya nabung. Udah punya program. Udah bisa komedi. Alhamdulillah. Udah naik panggung nyanyi. Ya kan. Tapi ini kan udah hampir setahun. Setahun tampil TV. Ya. Jadi gak pakai duit. Apa? Untuk hiburan gitu. Saya juga orangnya gak terlalu suka jalan-jalan. Terus. Saya nih kalau libur nih Suti. Saya di rumah main hape nonton Youtube. Tuh. Kalau bete paling saya tuh kayak. Di dalam mobil nih. Entah main Youtube apa main bicar. Udah sesantainya gitu di dalam mobil. Nyalain mobil AC. Gitu loh. Iya sumpah. Kalau Pak. Kalau bete banget. Terus pengen liat huburan hape. Paling ke mall. Kemal tuh liat kayak. Kan biasanya kayak ada. Live musik. Itu signopi gitu-gitu doang. Tapi ya sekarang. Ya Inyo itu udah. Sibuk banget nih. Amin ya Allah. Ya ada jadwanya banyak. Ada gak yang pengen libur gitu. Pengen. Boleh gak aku mau pengen libur yang seminggu. Minggu ini. Seminggu. Aku pengen jalan-jalan. Oh belum. Belum ada sih. Kalau buat jalan-jalan saya belum ada. Belum ada kepengenan. Tapi kalau libur. Gak pengen libur atau gak pengen jalan-jalan? Libur mah pengen. Cuma bukan dibunain buat jalan-jalan. Buat apa? Karena emang belum ada pengen jalan-jalan. Ya itu paling kalau gak ada acara. Nyantai aja di rumah. Artis-artis itu banyak itu kan. Teman-teman yang kalau libur ke Bali. Gak pengen. Mau ngapain saya ke Bali Ken? Ya santai lah santai. Ke Bali perjalanan berapa jam? Sejam dari Jakarta nih. Sejam. Dari pesawat. Jalan lagi buat ke hotel. Perjalan lagi itu bukan nyantai. Capek. Gak. Tapi yang ke vila. Oh vila. Pengennya tuh rame-rame. Gak mau cuman sendiri gitu gak pengen. Sama cewek gitu. Oh aduh. Enggak maksud temen-temen. Temen-temen bawa cewek. Oh iya cewek. Iya temen-temen gitu pengen. Kalau gitu cuman ntar dah. Udah capek banget. Besok akhirnya bisa libur. Iya. Kalau tiba-tiba masuk kerja. Gak apa-apa. Ada calling-annya. Gak apa-apa sih ya. Saat ini saya masih bilang itu gak apa-apa. Karena emang sekarang lagi biat-biatnya nyari duit ya. Ya tapi aku juga sama. Masih muda soalnya. Aku juga sama. Ya kan jangan ambil ntar kita udah tua. Baru susah payah. Aku orang Jepang kan. Orang asing. Aku sebenarnya ya kehidupan aku itu belum sampai. Belum santai. Belum bisa sampai. Jadi kalau misalnya gak ada calling-an. Dua hari, tiga hari. Lanjut. Diburnya ada tiga hari. Aku malah gimana ya. Mau ngapain ya. Yang hasilin itu ngapain gitu ya. Iya aku kalau gak masuk kerja gimana ya. Kalau misalnya tiga hari ke Bali. Aku gak bisa santai. Jadi aku di pantai tidur. Tapi aku mikirnya tentang kerja. Nah itu. Kalau sekarang aku tidur. Kalau tiba-tiba masuk kerja tapi aku ada di Bali. Jadi gak bisa kerja ya. Aku kira-kira setahun sekali aku pulang ke Jepang ya. Tapi kira-kira seminggu disana baru mikir. Aku pengen banget dari Indonesia gitu. Iya iya iya. Iya aku pengen kerja. Aku waktu kerja lebih santai gitu. Aku udah lagi kerja gitu. Aku lagi kerja gitu. Iya iya. Kerja kayak kita nih hiburan kita sebenernya. Iya betul. Kerja kita itu sebenernya hiburan. Ketemu temen-temen yang lucu gitu kan. Terus gak pakai yang luar nyuit. Kita kalau mau makan. Iya. Kerja kita itu untuk hiburan ke penontonnya. Iya. Iya sekaligus kita. Tapi kalau kita gak suruh. Penontonnya juga gak suruh gitu. Iya bener. Kayak misalnya nih saya ketemu Kenta. Kerja sama bareng gini. Kenta gak hibur saya. Saya gak hiburan. Oh iya iya betul betul. Perhiburan gitu. Jadi semuanya. Jadi aku mau hibur ke... Apa? Inyong. Inyong mau hibur ke aku. Terus kita mau hibur ke penontonnya gitu. Apa gitu sebenernya. Apalagi apalagi. Ada negara-negara. Jalan-jarang kan. Maksudnya orang dari negara mana. Terus dateng ke negara orang. Terus punya kerjaan yang kayak begini. Itu jarang kan. Iya jarang. Dan ini kan kalau aku jalan-jalan. Misalnya ke mall. Eh Kenta ya Kenta. Ya itu aku bersyukur. Iya. Berarti kan itu menandakan orang Jepang. Jarang yang jadi artis disini. Kalau gak Kenta Haruka. Terus aku lagi. Ada Hiroaki Kato. Gengki. Berumpat Indo. Paling ya taruh lah. Ada gak 100 orang? Gak ada. Gak ada kan. Ya bersyukur. Beneran bersyukur banget. Iya. Jadi ini orang sama-sama kita semangat ya. Semangat ya. Semangat ya. Iya. Jadi makin maju. Menurut aku ya. Berasa bahagia itu belum berasa ya. Belum berasa bahagia gitu. Karena aku lihat depannya. Kalau misalnya aku pengen nabung 100 juta. Iya. Aku udah sampai 100 juta. Tapi waktu udah sampai 100 juta. Aku udah lihat 1 M. 200 juta. 300 juta gitu kak. Iya. Jadi walaupun aku udah sampai 100 juta. Pasti aku belum berasa bahagia gitu. Saya tuh bahagianya sih. Saya cuman ngetawain. Hidup saya yang mudu. Kadang lagi begini nih. Kita kerja begini ya. Lagi makan. Kalau kita kulineran. Kita keinget. Dulu tuh kerja. Saya panas-panasan. Apa kerjaannya? Kurir. Kurir paket. Kurir paket. Ya kan? Panas-panasan kerja. Kalau latar beli sendiri. Hujanan ya hujanan. Kalau ini kan kagak. Saya ketawain tuh. Bahagia. Makasih ya Inyong. Ya emang aku harus semangat. Semangat terus. Iya. Inyong juga semangat. Makasih ya Inyong. Itu lah. Jadi itulah. Itu cerita. Sejarah Inyong. Inyong sampai sekarang. Iya. Tapi sejarahnya belum berhenti. Belum. Masih lanjut terus. Perjalanan. Iya. Perjalanannya masih tanga gitu ya. Aku juga harus semangat lagi. Oke semangat Inyong. Makasih banyak ya. Makasih ya Kenta. Makasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share, di like Youtube channelnya Kenta Manis Channel. Iya. Makasih. Bye. Asli. Terima kasih telah menonton!